Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kampus, berjumpa lagi dengan Postkes bersama kami Prodi Magister Manajemen Umsida Pada Siang hari ini, kami ditemani Oleh alumni Yang sangat luar biasa sekali Alumni yang sangat berprestasi Perkenalkan Mas Wahyu Alumni Magister Manajemen Lulusan Terbaik Apa kabar Mas Wahyu? Alhamdulillah baik Pak Yanni Mas Wahyu Sibuk tidak hari ini? Sibuk, tapi menyempatkan waktu Untuk datang memenuhi undangan dari Kapro di MM Luar biasa sekali Jadi Sobat Kampus, Mas Wahyu ini adalah Alumni berprestasi Beliau adalah Seorang mahasiswa Selain seorang mahasiswa juga Beliau itu adalah praktisi Jadi beliau sebagai pimpinan Di perusahaan Kemudian juga kuliah Jadi beliau ini Bisa membagi waktu begitu ya Antara memimpin perusahaan Dan juga kuliah Bagaimana ini Mas Wahyu? Triknya begitu Mas Wahyu Kuliah Dan Mas Wahyu juga Seorang praktisi yang Itu memimpin perusahaan Bagaimana teknisnya? Atau strateginya Mas Wahyu? Terima kasih Pak Yanni Jadi begini Sebenarnya Apa yang saya lakukan saat ini Adalah bagian dari persiapan saya Di kehidupan yang Dia akan datang Di masa depan ya Jadi bukan hanya soal Uang Bukan hanya soal Karir Tapi yang saya cari juga Soal bagaimana Di masa depan itu Saya bisa dihargai oleh banyak orang Karena pendidikan yang saya miliki Makanya saya selain Tidak mau hanya sibuk Dengan dunia Di industri saja Yang saat ini Saya bekerja di satu perusahaan Saya juga ada bisnis di rumah Tapi saya juga ingin Mengembangkan dari sisi akademik saya Siapa tahu nanti Ketika sudah di masa tua saya Saya sudah tidak aktif Di dunia industri Saya masih tetap bisa dihargai Oleh banyak orang Bukan karena jabatan saya Bukan hanya karena Kekayaan saya Tapi yang paling penting adalah Saya dihargai dan Dicari orang Itu karena pendidikan saya Nah Saya membagi waktunya Ya sebenarnya tidak mudah Karena pagi Saya harus berangkat ke kantor Kebetulan saya saat ini Di Sebagai HRBP Manager Di salah satu perusahaan Manufaktur Food Di perusahaan makanan di Surabaya Kemudian malamnya kuliah Belum lagi Paling malam nanti Kebetulan saya juga punya bisnis Di dunia Kecantikan ya Toko kecantikan Jadi kalau malam Saya lebih banyak Otak atik Di dunia digital marketingnya Kemudian Finance reportnya Jadi ya Kita harus memberikan Extra miles ya Untuk kehidupan saya Dia akan datang Supaya kehidupan saya lebih baik Nah salah satunya Saya kerja Saya sekolah lagi di Umsida Kemudian saya juga punya bisnis di rumah Gitu Pak Yamin Luar biasa sekali ya Jadi tengah kesibungannya Mas Wayu ini tetap kuliah Dan Tadi yang perlu digaribawahi bahwa Karir itu penting Jadi kuliah itu penting Atau Menurut ilmu itu Penting Mas Wayu ya Jadi Mas Wayu Lulus S1 Itu tidak berhenti di situ Meskipun sudah menjadi orang Penting Begitu Menjadi orang yang sukses Begitu ya Tetapi tetap melanjutkan Guliah Begitu Karena nanti ke depan Itu Mas Wayu ingin lebih Berkembang Ingin lebih Dikenal oleh Orang lain Orang banyak Begitu ya Aktualan saya sendiri Begitu Oke Mas Wayu Sangat menarik sekali Begitu ya Oke Mas Wayu Di Indonesia ini kan Banyak sekali Prodi Magister Management Mas Wayu Nah Ini yang Membuat saya tertarik Itu pertanya Mengapa Mas Wayu ini Memilih Umsida Ada apa di Umsida Ini Mas Wayu Ini pertanyaan menarik Tapi sedikit menjebak Tapi menarik Pak Yani Kenapa Saya S2 nya Ngambil di Management Umsida Padahal background saya Di S1 nya itu adalah S1 nya psikologi Mungkin Sedikit informasi Buat Pak Yani Dan juga Rekan-rekan Yang nanti menyaksikan Saya kerjanya sekarang Di dunia SDM Di HR Apalagi jabatan Saya sekarang di Human Resource Business Partner Manager Di salah satu perusahaan Artinya Saya ingin Mengembangkan Kasana ilmu Yang berbeda S1 nya psikologi S2 nya management Nah saya ngambilnya Di Umsida Kenapa Tentu Saya memilih Itu by research Pak Bukan Oh ini Umsida Bayarnya murah Kemudian saya ke sini Tidak Kemudian Umsida Ini dekat rumah saya Tidak Bukan karena itu Karena kerja saya Di Surabaya Sebenarnya kalau saya mau milih Di Universitas Erlangga Universitas Surabaya Dan sebagainya Sebenarnya aksesnya Akan lebih mudah Tapi kenapa Saya ngambil di Umsida Terus terang Saya sebelumnya Research dulu Nah Research dulu Apa yang diberikan Di sini Apakah sesuai Dengan apa yang saya cari Khususnya di management Karena kalau suruh milih Sebenarnya saya lebih milih Psikologi Tapi soal kebutuhan Saya memilihnya management Dan kebetulan Saya berjodohnya Dengan Umsida Di dalamnya saya cari-cari dulu Tentang materi Apa yang mau diajarkan Kemudian tentang Kualitas Para pendidiknya Kemudian Background kampusnya Ini model Pengajarannya Seperti apa Ini harus saya cari Tahu dulu Apalagi saya Sangat ingin sekali Berkuliah Di satu universitas Yang backgroundnya itu Ada muatan islamnya Jarang-jarang nih pak Kampus yang ada Seperti ini Kemudian yang kedua Adalah saya mengukur Kapabilitas pendidiknya pak Karena apalagi Saya orang SDM Saya orang praktisi Saya sebisa mungkin Cari pendidik Yang juga Bukan hanya Dari sisi akademiknya Tapi dia sebagai dosen Juga sebagai praktisi Dan kebetulan Di Umsida ini Ada beberapa relasi Yang dulu pernah saya kenal Bahkan pernah menjadi mentor saya Di dunia training Di dunia usaha Dan itu mengajar di Umsida Ini adalah nilai plusnya Jadi Kalau diajar sama dosen Yang hanya akademik saja Saya bisa baca buku sendiri pak Tapi kalau diajar sama dosen Yang sudah Sekaligus praktisi Dan saya sendiri Pernah di mentori Sama beliau Ini adalah salah satu Nilai plus Yang salah satunya Kenapa saya harus memilih Umsida Kemudian tadi Yang pertama Kedua Kemudian yang ketiga Saya punya riwayat Yang sangat positif Dengan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Karena Banyak relasi-relasi Sukses saya Yang ada di sekarang Mengabdi di Umsida Pertanyaan besarnya adalah Kenapa orang-orang hebat ini Mau ngajar di Umsida Jadi jawabannya pasti Umsida ini memiliki sesuatu Yang banyak Dicari oleh praktisi-praktisi hebat Yang pernah mengajar saya di Umsida Dan yang keempat Pak Ini candaan Tapi bisa jadi Menjadi sesuatu yang Nilai plus Kenapa Umsida itu Harus menjadi pilihan adalah Umsida ini adalah Satu-satunya kampus Yang paling besar Dan paling Menuju majunya Ini cepat banget Khususnya di Sidoarjo Pak Bahkan Di Surabaya Mungkin juga ada kampus Yang sejenis ya Dengan Muhammadiyah Tapi saya melihat Track recordnya Perkembangannya Luar biasa di Umsida Dan ini saya membaca bahwa Ketika saya Kuliah Atau belajar Di satu universitas Yang intensitas Growatnya ini tinggi Itu otomatis Akan membawa diri saya Juga akan mengikuti Mereka Itu Pak Ada paling tidak Tiga atau empat poin ya Kalau saya jelaskan semua Tidak selesai Karena positifnya banyak banget Pak Banyak sekali ya Oke Keren sekali ya teman-teman ya Sobat kampus Jadi Mas Layu ini Riset dulu sebelum Kuliah di Umsida Mengambil Di Prodi Magister Management Salah satunya tadi Karena Mas Layu ini Pernah di mentori oleh dosen Dan dosennya itu Ngajar di Umsida Begitu Jadi kan Mas Layu sebagai praktisi Membutuhkan Asupan ini Apa ya Pemahaman yang baru Atau Ini apa Keilmuan yang baru Untuk lebih mengembangkan Bisnisnya Begitu Nah Mas Layu Ngambil di Umsida Karena Dosen-dosen Umsida itu Salah satunya juga Sebagai praktisi Ngajar Dan juga Ada yang lulusan dari Luar negeri Begitu Jadi Tidak diragukan lagi Ketika kuliah di Magister Management Umsida Seperti itu ya Oke Mas Wahyu Jadi Mas Layu Ngambil disini Di Umsida Sebagai praktisi Mas Layu Di Magister Management Itu kan Ada beberapa Mata kuliah Unggulan Mas Layu Termasuk Islamic Management Atau Kemudian Leadership Islamic Atau Kemudian Mata kuliah Keunggulan Begitu ya Atau Nanti Profil lulusan Itu menjadi Entrepreneurial Leadership Begitu Nah Menurut Mas Layu Mata kuliah Mata kuliah Yang kemudian Diajarkan oleh Dosen di Magister Management Ini Bagaimana Menurut Mas Layu Dengan Mas Layu Menjadi praktisi Begitu Bagaimana Mas Silahkan Terus terang ini Pak Ini saya gak Di endorse ini Pak Ini terus terang Saya bercerita Apa yang saya alami Ketika saya Ambil Master Management Di Umsida Yang pertama Adalah Ketika Seseorang Seorang praktisi Ingin Mengambil Satu pendidikan Yang lebih tinggi Artinya Dia ingin Mendapatkan Sesuatu yang Lebih Apa yang Belum Dia Miliki Dan itu Saya mendapatkan Di Umsida Terus terang Saya menjadi Praktisi Di HR Itu dari Tahun 2008 Dari 2008 Kalau sekarang 2024 Kurang lebih Sudah 10 Sampai 15 Tahun Tapi Saya masih belum Menemukan Titik Dimana Apa yang Belum Saya pelajari Dan ketika Saya masuk Umsida Ini terus terang Saya gelas kosong Pak Saya gelas kosong Kemudian Ini belum Saya dapatkan Dan ini belum Saya terapkan Di Umsida Itu saya dapatkan Itu yang pertama Kemudian Yang kedua Dosen-dosen Atau pengajar Ketika Saya berkuliah Di Umsida Itu Dia Saya merasa Bahwa Mereka Bukan menempatkan Sebagai seorang Pendidik Yang Street Artinya Benar-benar Mengajar Langsung Tidak Tapi Karena mereka Memahami Porsinya Kita Sudah sebagai Seorang praktisi Sehingga Dia akan Lebih banyak Sharing Kemudian Dia ambil Case Kemudian Coba kita Selesaikan Bareng Dan ini Sebagai seorang Praktisi Saya Sangat Terbantu Karena Kenapa Ketika Saya sudah Kembali Ke perusahaan Ketika Saya sudah Stuck Dengan Satu Masalah Yang Tidak Ada Solusinya Ternyata Hasil Sharing Dengan Para Dosen Dan Praktisi Yang Ada Di Umsida Ini Akhirnya Saya Ada Insight Baru Insight Baru Ini Yang Nanti Saya Bawa Kembali Ke Perusahaan Kemudian Yang Ketiga Yang Paling Menarik Adalah Yang Alhamdulillah Ketika Saya Waktu Kuliah Dulu Semester Satu Dan Semester Dua Di MM Umsida Ini Ada Sesuatu Yang Menarik Ada Salah Satu Visi Yang Disampaikan Oleh Pimpinnya Yang Di MM Umsida Bahwa Ternyata Di Umsida Ini Memiliki Tujuan Supaya Mahasiswa Mahasiswa Yang Keluar Dari Magister Management Umsida Ini Bukan Hanya Pinter Dalam Sisi Teori Tapi Dia Langsung Bisa Menerapkan Dan Mengimplementasikan Apa Yang Dia Sudah Dapatkan Di Kampus Ini Secara Langsung Ke Masyarakat Dalam Tanda Dalam Skala Yang Umum Skala Yang Makro Dan Ternyata Di MM Umsida Ini Ada Satu Lembaga Ada Satu Wadah Namanya Itu Klik BMM Nah Klik BMM Ini Kebetulan Saya Waktu Itu Menjadi Salah Satu Apa Pegiat Di Dalamnya Sama Beberapa Pimpinan Dan Saya Tahu Betul Di Dalamnya Itu Seperti Apa Ternyata Klik BMM Ini Sengaja Dibentuk Supaya Mahasiswa Ini Bukan Hanya Belajar Secara Teori Tapi Ini Sebagai Wadah Sebagai Praktek Implementasi Dari Apa Yang Mereka Sudah Pelajari Baik Yang Sudah Di S1 Management Apalagi Yang Di S2 Management Yang Seperti Leting Saya Di S2 Management Itu Banyak Yang Mengaplikasikan Kemampuannya Di Wadah Ini Pak Jadi Mahasiswa S1 Datang Kami Konsultasi Tentang Karir Tentang Bisnis Bahkan Kita Seringkali Diwadahi Oleh Klik BMM Ini Untuk Terjun Langsung Ke UMKM UMKM Yang Menjadi Binaan Dari MM Umsida Ini Kita Diberikan Wadah Untuk Memberikan Materi Kemereka Memberikan Pengalaman Sharing Memberikan Pendampingan Dan Ini Bukan Hanya Ilmu Yang Saya Dapatkan Ternyata Ada Sisi Lain Yang Bisa Saya Dapatkan Saya Bermanfaat Saya Diberikan Wadah Untuk Memberikan Manfaat Ke Banyak Orang Dan Bayangkan Kalau Klik BMM Ini Yang Digagas Oleh MM Musida Ini Besar Ini Akan Banyak Memberikan Manfaat Buat Banyak Orang Bukan Hanya Di Sisi Interpreneur Saja Tapi Bagaimana Suatu Individu Seperti Pak Yani Katakanlah Nanti Punya Perusahaan Bisa Belajar Di Klik BMM Ini Minta Pendampingan Baik Dari Sisi Legalitas Ataupun Operasionalnya Itu Bisa Dibantu Bisnis Saya Sendiri Merasakan Itu Jadi Saya Boleh Mungkin Menyebut Nama Kaprodinya MM Ini Bu Hadi Ini Salah Satu Orang Yang Inspirasi Saya Di Dunia Bisnis Jadi Sejak Saya Sekolah S1 Dulu Saya Pernah Dimentori Oleh Beliau Di Dunia Bisnis Jadi Salah Satu Inspirator Saya Disana Karena Bisnis Saya Banyak Dan Walaupun Sudah Mohon Maaf Sudah Sepuh Tapi Lincah Untuk Memberikan Pendampingan Pendampingan Ke UMKM Dan Salah Satunya Saya Merasa Terbantu Dengan Beliau Jadi Saya Sering Dikasih Insight Bagaimana Cara Mengelola Keuangan Yang Baik Kemudian Bagaimana Cara Memberikan Apa Ya Exposure Product Ini Supaya Gampang Dibeli Orang Itu Bagaimana Pengemasannya Ini Adalah Insight Insight Yang Jarang Mungkin Kampus Bisa Memberikan Mungkin Kalau Di Kampus Kampus Lain Mohon Maaf Saya Tidak Tahu Mungkin Hanya Diberikan Sodoran Teori Buku Dan Sebagainya Tapi Di Umsida Benar Saya Merasa Bahwa Saya Diberikan Kesempatan Untuk Bukan Hanya Mengembangkan Olah Pikir Saya Tapi Mengembangkan Sisi Lain Yaitu Bisnis Saya Kemudian Kemampuan Decision Making Saya Ketika Saya Akan Gunakan Di Perusahaan Itu Luar Biasa Masya Allah Jadi Kalau Diberikan Kesempatan Kalau Boleh Kalau Ada S3 Management Di Sini Mungkin Saya Juga Akan Lanjut Di Umsida Oke Keren Sekali Teman-teman Sobat Kampus Jadi Di Magister Management Umsida Ada Klik BMM Yang Dijelaskan Mas Wahyu Mas Wahyu Mas S2 Magister Management Atau Mas S1 Boleh Bergabung Di Mas Wahyu Atau Kemudian Ada Yang Lain Misalkan UMKM Atau Kemudian Pengusaha-pengusaha Bolehkah Bergabung Di Mas Wahyu Kalau Saya Membacanya Sangat Boleh Pak Yani Jadi Klik BMM Ini Memang Di Inisiatori Sengaja Dibuka Supaya Yang Bersinggungan Dengan Konsep Management Ini Bisa Masuk Di Dalamnya Bisnis Atau Mungkin Mereka Yang Menjadi Seorang Konsultan Atau Mereka Yang Bekerja Di Industri Atau Mereka Yang Belum Punya Bisnis Tapi Pengen Punya Bisnis Boleh Gabung Di Sana Jadi Kita Menerima Siapapun Walaupun Bukan Mahasiswa Management Bukan Bukan Mas 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 Tambah Lebih Baik Karena Harapannya Klik BMM Ini Nanti Bukan Hanya Sekedar Wadah Saja Tapi Dia Nanti Akan Menjadi Sebuah Entitas Tersendiri Yang Itu Bisa Memberikan Manfaat Bukan Hanya Dilintas Akademik Saja Tapi Di Seluruh Indonesia Kalau Bisa Semua Bisa Digunakan Seperti Lembaga Lembaga Konsultan Bisnis Yang Sudah Kalibernya Sudah Nasional Bahkan Internasional Harapannya Kesana Nanti Kalau Saya Membaca Visinya Kesana Jadi Kan Misi Kedepan Itu Untuk Kemas Bermanfaatan Bagi Umat Jadi Diklik BMS Yang Dijelaskan Oleh Mas Wahyu Bahwa Mentornya Sangat Luar Biasa Ada Bu Kaprodi Bu Dokter Hadiyah Pitria Itu Usahanya Banyak Sekali Ketika Ada Case Yang Dialami Ketika Disharingkan Disitu Itu Akan Mendapatkan Solusi Terbaik Jadi Apapun Masalahnya Disitu Legalitas Belum Ada Klik BMM Itu Akan Nanti Dibantu Bagaimana Mengurus Dan seterusnya Kekran Sekali Mas Wahyu Mas Wahyu Klik BMM Ini Kan Sudah Berjalan Kemudian Banyak Apa Yang Didapatkan Oleh Mahasiswa Ketika Bergabung Di Klik BMM Atau Ini Sebagai Wadah Untuk Memfasilitasi Mahasiswa Ketika Ingin Praktik Di Bisnisnya Selain itu Juga Mengenalkan Trik Trik Dari CEO Profil Profil Dari Pembisnis Untuk Memberikan Wawasan Kepada Mahasiswa Nah Program Berkau Semacam Ini Sangat Ini Tidak Membantu Mahasiswa Dalam Menambah Wawasan Keilmuannya Mas Wahyu Saya Kira Sangat Menambah Wawasan Pak Karena Klik BMM Ini Mereka Bukan Hanya Sekedar Wadah Tapi Biasanya Kita Sering Bikin Event Yang Itu Modelnya Study Exchures Jadi Kita Manggil Praktisi Dari Luar Misalnya Kayak Kemarin Itu Kita Pernah Manggil Marketing Managernya Salah Satu BUMN Itu Kita Undang Kita Untuk Memberikan Kuliah Umum Ke Mahasiswa Yang Mau Ikut Bukan Hanya Manajemen Aja Kemudian Kita Juga Pernah Kalau Tidak Salah Mengundang Salah Satu Pemilik Konsultan Yang Saya Kira Sudah Sangat Sukses Dia Membantu Bagaimana Mengurus Sebuah Bisnis Sampai Mulai Legalitasnya Sampai Operasionalnya Mereka Bagikan Di sana Bahkan Saya Sendiri Pak Sebagai Seorang Praktisi Waktu Itu Pernah Diundang Untuk Mengisi Salah Satu Materi Di klik BEM Tentang Bagaimana Operasional Dunia HR Dan SDM Di perusahaan Industri Seperti Apa Informasi Informasi Praktis Seperti Ini Justru Yang Paling Sangat Dibutuhkan Oleh Mahasiswa Pak Karena Pilihannya Nanti Setelah Lulus Dari Kuliah Pilihannya Paling Hanya Ada Dua Pak Mereka Berprofesi Atau Pengangguran Kalau Yang Pengangguran Ya Ilmunya Masih Tetap Dapat Kalau Yang Berprofesi Walaupun Dia Sebagai Seorang Pebisnis Atau Sebagai Seorang Praktisi Atau Mungkin Seorang Konsultan Ini Sangat Perlu Karena Nanti Akan Berguna Apa Yang Diberikan Oleh Klik BMM Apa Yang Diberikan Oleh Para Mentor Atau Para Dosen Di MM Um Sida Ini Akan Sangat Diperlukan Mereka Di Kehidupan Yang Akan Mendatang Dan Ini Yang Paling Menjadi Penting Kenapa Saya Waktu Itu Memilih Kuliah Di MM Um Sida Dan Saya Merasakan Itu Pak Ternyata Saya Bayangannya Kuliah Itu Wih Bikin Pusing Ribet Ternyata Enggak Pak Saya Satu Tahun Setengah Sudah Lulus Luar Biasa Sekali Ini Padahal Biasanya Paling Dua Tahun Bahkan Lebih Dari Tiga Tahun Tiga Tahun Saya Pusing Pak Bukan Pusing Mikir Ngerjain Tugasnya Aja Pikir Bayarnya Juga Pak Ternyata Di Um Sida Enggak Pak Saya Satu Tahun Semester Dua Saya Sudah Mengajukan Judul Pak Di Semester Ketiga Saya Sudah Publik Publikasi Kemudian Saya Sudah Ujian Dan Sudah Dinyatakan Lulus Masya Ternyata Cepet Banget Berarti Di Um Sida Ini Tidak Mempersulit Mas Untuk Lulus Satu Setengah Tahun Bisa Lulus Dan Itu Tidak Tesis Ada Pengganti Tesis Tergantung Kita Mau Ngambil Apa Itu Istimewanya Saya Membayangkan Bikin Sekripsi Lagi Sampai Ratusan Lembar Ternyata Sekarang Kemarin Tulisan Saya Hanya 20 Lembaran Dan Dipublikasi Bahkan Dapat Dua Nilai Sekaligus Yang Pertama Nama Saya Tercantum Di Sebuah Jurnal Nasional Bahkan Internasional Yang Kedua Saya Bisa Lulus Di Waktu Dan Nilai Yang Sangat Di Luar Ekspektasi Saya Karena Waktu Itu Mahasiswanya Mahasiswanya Praktisi Semua Ada Yang Konsultan Ada Yang Manager HRD Saya Ternyata Saya Bisa Menjadi Yang Terbaik Seperti Mereka Ternyata Saya Bisa Mencapai Itu Walaupun Usia Saya Dibanding Dengan Orang-orang Yang Lain Ini Terbilang Masih Muda Di Usia 36 Tahun Pak Yang Lain-lain Ini Sudah Sepul-sepul Dan Sudah Pengalamannya Luar Biasa Ternyata Saya Bisa Pak Dan Kerennya Lagi Pak Dosen Ini Tidak Hanya Mau Mengajar Di Kampus Saja Tapi Di Luar Jam Kampus Ketika Saya Curhat Pak Ketika Saya Di Perusahaan Pak Saya Ada Dibayar Karena Waktunya Pak Tapi Dosen-dosen Ini Istimewanya Tidak Begitu Jadi Walaupun Dosennya Sudah Di Rumah Dengan Aktivitasnya Sendiri Ternyata Saya Masih Diberikan Sebuah Insek Yang Saya Butuhkan Dan Itu Nilai Plus Buat Saya Kalau Saya Berkuliah Di Tempat Lain Belum Tentu Saya Bisa Sedekat Itu Dengan Dosen Seperti Tempat Sendiri Itu Yang Paling Penting Apalagi Seorang Praktisi Ini Semakin Banyak Partner Dia Semakin Bagus Dosen-dosen Ini Sudah Orang-orang Ilmunya Tingkat Tinggi Sudah Doktor Profesor Otomatis Ilmunya Sudah Level Dewa Sehingga Insek Dari Beliau Itu Akan Bisa Memberikan Helicopter View Yang Bisa Membuat Saya Gampang Cari Solusi Ketika Saya Menghadapi Sebuah Masalah Yang Stuck Di Perusahaan Jadi Dosen Seperti Teman Sendiri Gampang Untuk Berkomunikasi Dan Kapanpun DWA Dihubungi Dijawab Begitu Mas Bayu Dan Gak Mau Minta Bayaran Tambahan Mas Mas Bayu Tadi Kan Mahsiswa Alumni Yang Mas Bayu Yang Terima Di Sinta Satu Dua Tiga Itu Kan Ada Mudah Terhasil Juga Ada Dan Selain Itu Juga Mas Bayu Ini Pernah Beberapa Kali Menjadi Presenter Terbaik Seminar Internasional Bayangkan Jadi Mas Bayu Ini Prestasi Banyak Sekali Dan Mas Bayu Ini Satu Setengah Tahun Lulus Begitu Ya Jadi Tidak lama kuliah di UMSIDA Apalagi UMSIDA Di magister manajemen Itu Menerima masyarakat jalur RPL Rekognisi pembelajaran lampau Jadi ketika menjadi leader Di perusahaan yang sudah lama sekali Itu kan bisa dikonversikan Ke mata kuliah Jadi keren sekali ya Pengalamannya dan juga Prestasinya luar biasa sekali Di UMSIDA ini Tentu Mas Wayu ini Memiliki usaha yang juga Mulai berkembang Mas Wayu ya Oke Mas Wayu Di akhirnya Mas Wayu Kata-kata untuk Sobat Kampus Untuk memotivasi adik-adik Atau Sobat Kampus Agar sukses dalam bisnisnya Agar bergabung di UMSIDA Silahkan Ini saya mau menirikan salah satu Metode Metode penyampaiannya salah satu capres Tapi ini bisa menjadi salah satu insight Buat siapapun yang menyaksikan podcast pada hari ini Intinya adalah begini Bahwa masa depan itu Yang dicari itu bukan hanya soal kekayaan Yang dicari bukan hanya soal kemapanan Yang dicari bukan hanya soal jabatan Tapi ada satu hal yang penting Kenapa kita nanti di usia tua kita Dicari orang karena kebijaksanaan kita Yaitu ilmu Ini yang saya kejar Kenapa ilmu saya kejar? Karena nanti di usia tua saya Ketika saya sudah tidak kaya Saya sudah tidak punya jabatan Saya tidak punya rumah yang megah Satu-satunya yang membuat Saya bisa dihargai oleh banyak orang adalah Pendidikan Atau ilmu lah Nah ini kenapa saya Sampai sekarang masih Berkeinginan untuk berkuliah yang lebih tinggi S1 sudah lulus Di keluarga saya Saya sudah paling sarjana ini pak Tidak ada lagi Kemudian saya lanjut S2 Kemudian saya milih di UMSIDA Di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Pasti punya alasan Kalaupun ada kesempatan Waktu kesempatan dana Ada S3 Saya tidak akan pilih kampus lain pak Terus terang Ini saya bukan di endorse Saya bukan di endorse Insya Allah saya akan pilih UMSIDA Bukan hanya soal dekat dengan rumah Bukan hanya soal saya sudah kenal dosennya Tapi lebih dari itu Apa yang sudah saya dapatkan Ketika saya berkuliah di S2 Sebagai master management Waktu itu Ini akan menjadi Representatif saya Kenapa ketika S3 Nanti saya juga akan Mencoba memilih UMSIDA Menjadi pilihan saya Kalau memang ada jurusannya pak Syukur-syukur pak Nanti setelah lulus S3 Terus saya bisa mengabdi Dan menerapkan ilmu saya di UMSIDA Oke amin Begitu pak Jadi mas Bawu ini berharap bahwa Di UMSIDA ini ada S3 Manajemen Nah mas Ayu Cepat atau lambat Insya Allah akan terkabulkan Mas Ayu Jadi ketika Akuntasi institusi sudah unggul Nanti Prodi S3 Doktor ilmu manajemen Insya Allah Akan ada di UMSIDA Mas Ayu Nanti silahkan bergabung di UMSIDA Insya Allah Oke Sobat kampus Tidak terasa Waktunya sudah Habis Untuk podcast pada Siang hari ini Kita berjumpa di lain sesi Saya hiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bangga UMSIDA